Bantu like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hal ini sebenarnya dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu terdapat pada pasal 280 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Di mana pelaksana ataupun tim kampanye dalam melaksanakan pemilu itu dilarang ke ikut sertaannya diantaranya adalah kepala desa maupun perangkat desa. Kemudian diperjelas di dalam ayat 3-nya di pasal 280 itu bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yakni kepala desa dan perangkat desa itu, dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Ini tentu pemahamannya adalah tidak hanya sekedar pemilu saja, tapi juga termasuk di dalamnya pemilu kada atau pil kada. Diperjelas lagi di dalam sanksinya di pasal 280 itu di ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan ini maka akan diarahkan kepada tindakan pidana pemilu. Yang mana tindakan pidana pemilu ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yang peraturan undang-undangnya ini sangat berat dibandingkan dengan pelanggaran administrasi. Lebih jelasnya lagi kemudian yang disebut dengan kepala desa atau perangkat desa atau badan permusyawatan desa atau BPD mungkin itu ya, sebutan enaknya, sebutan biasanya disebut itu sebenarnya bagian dari salah satu aparatur negara. Karena dia digaji oleh negara. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan kampanye ketika keterlibatan dia, maka dianggap melanggar. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah kurungan satu tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, harapannya bagi masyarakat yang mengetahui tentang ini untuk bisa dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, khususnya bawah selu, apabila terjadi pelanggaran. Nah, di dalam sanksi terkait dengan tindakan pidana tersebut, yakni kurungan satu tahun maupun denda maksimal 12 juta ini, diatur di Undang-Undang Pemilu, nomor 7 tahun 2017, di pasal 494. Di sana dijelaskan tentang itu. Termasuk juga di dalam pasal 490, bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain dari kepala desa itu, misalnya kalau di Kabupaten Jepara ya petinggi begitu ya, itu sengaja melambil keputusan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan dari salah satu peserta pemilu di dalam masa pelaksanaan kampanye itu dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda 12 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di dalam program Klinik Hukum Pemilu Bawasul Kapuatan Jepara, salam penegakan hukum pemilu, salam awas. Ada pertanyaan dari masyarakat terkait dengan apakah ada sanksi bagi kepala desa, perangkat desa, dalam keikut sertaan kampanye di dalam pemilu ataupun pilkada. Tentu pertanyaan ini sering muncul sekali di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada terhadap masyarakat yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Hal ini sebenarnya dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu terdapat pada pasal 280 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. di mana pelaksana ataupun tim kampanye dalam melaksanakan pemilu itu dilarang keikut sertaannya diantaranya adalah kepala desa maupun perangkat desa. Kemudian diperjelas di dalam ayat 3-nya di pasal 280 itu bahwa setiap orang sebagaimana dimasuk pada ayat 2 yakni kepala desa dan perangkat desa itu dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Ini tentu pemahamannya adalah tidak hanya sekedar pemilu saja tapi juga termasuk di dalamnya pemilu kada atau pilkada. Diperjelas lagi di dalam sanksinya di pasal 280 itu di ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan ini maka akan diarahkan kepada tindakan pidana pemilu yang mana tindakan pidana pemilu ini tentu melanggar peraturan perundang-undangan yang peraturan undang-undangnya ini sangat berat dibandingkan dengan pelanggaran administrasi. Lebih jelasnya lagi kemudian yang disebut dengan kepala desa atau perangkat desa atau badan permusyawatan desa atau BPD mungkin itu ya sebutan enaknya sebutan biasanya disebut itu sebenarnya bagian dari salah satu aparatur negara karena dia digaji oleh negara oleh karena itu di dalam pelaksanaan kampanye ketika keterlibatan dia maka dianggap melanggar nah sanksinya apa? sanksinya adalah kurungan satu tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah nah harapannya bagi masyarakat yang mengetahui tentang ini untuk bisa dilaporkan kepada penyelenggara pemilu khususnya bawah selu apabila terjadi pelanggaran nah di dalam sanksi terkait dengan tindakan pidana tersebut yakni kurungan satu tahun maupun denda maksimal 12 juta ini diatur di undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 494 disana dijelaskan tentang itu termasuk juga di dalam pasal 490 bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain dari kepala desa itu misalnya kalau di Kabupaten Jepara ya petinggi begitu ya itu sengaja melambil keputusan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan dari salah satu peserta pemilu di dalam masa pelaksanaan kampanye itu dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda 12 juta ini saya kira menjadi apa namanya bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran pemilu di dalam pidana pemilu sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 selain itu juga diatur di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan di pasal 29 itu bahwa kepala desa dilarang satu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga pihak lain maupun golongan tertentu kemudian yang kedua kepala desa dilarang untuk ikut serta atau terlibat di dalam pelaksanaan kampanye baik pemilu maupun pilkada ini sangat jelas artinya rincian daripada undang-undang desa ini memperjelas dari undang-undang 7 2017 tersebut kemudian di undang-undang desa ini juga disebutkan di pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dimana kepala desa yang melanggar larangan tersebut sebagaimana dimaksud tadi melakukan apa namanya berpihak atau menguntungkan maupun merugukan ini dikenai sanksi administrasi baik berupa teguran maupun teguran secara tertulis selain itu juga mendapatkan sanksi administrasi yang dilaksanakan atau dilakukan tindakan pemberhentian sementara artinya diberikan peringatan terlebih dahulu baik lesan maupun tulisan setelah itu kok masih dia melakukan tindakan yang sama maka dia dilakukan pemberhentian sementara menjadi kepala desa dan dilanjutkan dengan pemberhentian secara tetap apabila memang dia terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pemilu itu kemudian di undang-undang desa nomor enam ini juga yang disebut dengan perangkat desa atau turunan dari kepala desa perangkat perangkat desa pembantu kepala desa untuk menjalankan pemerintahan di desa ini juga dilarang untuk sama melakukan keputusan yang menguntungkan maupun ikut serta menjadi tim kampanye atau melakukan kampanye artinya selain kepala desa juga perangkat desa sehingga apa mereka apabila memang benar-benar terbukti melakukan tindakan pidana pemilu dengan berpihak ataupun ikut serta dalam berkampanye itu maka dia juga menambahkan sanksi yang sama nah kalau sanksinya perangkat desa ini maka sama dilakukan penelusuran maupun pemberikan sanksinya ini sama dengan kepala desa yakni teguran administrasi tertulis kemudian pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tetap artinya dari undang-undang yang kami sampaikan baik undang-undang 7 tahun 2017 undang-undang 6 tahun 2014 terkait dengan desa ini juga mengatur secara rinci bahwa kepala desa dan perangkat desa secara tegas dilarang ikut serta menjadi tim kampanye maupun ikut serta berkampanye dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilu kadang sehingga kami menghimbau kepada masyarakat seluruh di seluruhnya baik di Kabupaten Jeporo maupun yang melihat konten video ini bahwa terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada pelanggaran tindakan pidana pemilu sehingga silakan untuk disampaikan kepada teman saudara maupun masyarakat yang lain apabila terdapat kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa yang ikut serta di dalam pelaksanaan tim kampanye pemilu atau menjadi tim sukses pemilu atau ikut serta mengkampanyekan salah satu peserta pemilu maka untuk bisa dilaporkan kepada bawaslu terdekat atau kepada penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah penegakan pemilunya bawaslu Kabupaten Jeporo demikian rekan-rekan sahabat bawaslu dimanapun anda berada mudah-mudahan dengan adanya informasi ini kita semuanya memberikan pemahaman yang baru dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu salam awas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi